Kemudian akan masuk pada satu background berbeda dengan pertanyaan yang juga berbeda. Ini saya jawab C. Dan benar. Di terakhir saya menampilkan karakter sebut. Dia berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain secara random. Nanti si karakter akan berpindah-pindah lokasi secara random. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya Abdul Kholik di channel Kholik Sakusanov. Sobat, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang sebuah kuis simple yang saya buat. Kuis ini saya buat untuk merespon salah satu request dari teman yang menuliskan di Instagram. Namun, sebelum saya lanjut sobat. Bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, silakan klik subscribe. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya atau centang loncengnya. Biar sobat akan senantiasa mendapatkan informasi video terbaru dari channel Kholik Sakusanov ini. Bagi sobat yang ingin mencoba kuis berbahasa Inggris yang saya buat, linknya nanti saya tulis di deskripsi video ini. Silakan klik linknya dan nanti akan tampil seperti ini. Di sini kita bisa mulai. Di sini kita akan masukkan nama kita. Kita bisa klik di sini atau di tekan enter. Ada tiga pertanyaan yang coba saya buat. Yang pertanyaan pertama ini seperti yang di ucapkan oleh karakter tersebut. Saya coba jawab A. Saya enter. Oke, you are right. Oke, ketika jawaban benar, maka kita akan masuk pada satu step berikutnya. Di mana ditandai dengan perubahan background dan tentu saja perubahan pertanyaan. Bagaimana jika salah? Saya akan coba jawab A. Dan jawaban ini adalah jawaban salah. You are wrong. You need a study game. Oke, ketika jawaban salah, maka dia akan menanyakan lagi. Dan ketika jawaban benar, maka seperti sebelumnya, ada satu kalimat yang diucapkan oleh karakter tersebut. Kemudian akan masuk pada satu background berbeda dengan pertanyaan yang juga berbeda. Nah, saya membuat tiga pertanyaan ini. Dan untuk pengembangannya, tentu sobat nanti bisa akan mengembangkan lebih lanjut. Ini saya jawab C. Dan benar. Kemudian di terakhir, saya menampilkan karakter tersebut. Dia berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain secara random. Dan pada akhirnya, dia masuk atau berdiri di atas podium tersebut. Nah, bagaimana algoritmanya sobat? Untuk membuat kuis berbahasa Inggris tersebut, algoritma sebagai berikut. Pertama, ketika tombol start ini, tombol go ini di klik. When go klik it, maka backdrop-nya saya setel ke Basketball 1. Di sini nanti, Basketball 1. Kemudian show, karakter ini ditampilkan. Kita minta untuk ditampilkan. Kutu X8-Y10 adalah lokasi di mana karakter ini nanti akan berdiri. Kemudian dia akan bertanya, What's your name? And wait, wait. Di sini menandakan bahwa kita diminta untuk menuliskan atau menjawab dari pertanyaan yang dia maksudkan. Jika kita sudah menjawab, maka dia akan mengucapkan hello selama 2 detik. Kemudian dilanjut dengan jawaban yang sudah kita masukkan selama 1 detik. Kemudian, di sini ada block repeat. Block repeat ini ada 4 pengulangan. Jadi, repeat ini adalah block untuk melakukan pengulangan. 4 ini menunjukkan dia nanti akan diulang sebanyak 4 kali. Apa itu next? Costume. Jadi, kostume si karakter ini nanti akan diulang sebanyak 4 kali. Jadi, karakter kostume pertama, kostume kedua, kostume ketiga, dan kostume keempat. Jadi, next kostume ini wide dengan lama ya, dengan lama tunggu sebanyak 0,1 second. Jadi, kostumnya ini kita pilih 4 karena sprite dari karakter tersebut ada 4. 3, 4. Dan ini akan diulang sehingga nanti dia akan beranimasi. Kita lanjutkan. Setelah dia beranimasi, ini ada block forever. Di mana block forever ini, dia akan diulang sampai kita merintakan untuk keluar. Yang pertama adalah dia bertanya. Dan ini adalah pertanyaan yang bisa kita ganti sesuai dengan pertanyaan yang kita inginkan. Dan tentukan jawaban mana yang benar, karena nanti akan kita masukkan jawaban tersebut disini. Jadi, misalnya pertanyaan yang pertama ini jawaban benarnya adalah A atau Yen. And wait. Ini nunggu sampai kita masukkan jawabannya. Jadi, selain A, dia nanti direspon sebagai jawaban yang salah. Ketika kita mengetikkan A dan tekan enter, maka... Nah, ini ada repeat 4 kali next. Costume wide 0,1 second. Ini kalau kita ingat bahwa dia supaya karakternya ini beranimasi. Sehingga dia tidak statis diam begitu saja. Kemudian, dia nanti akan mengucapkan... You are right. You are very smart. Untuk jawaban A kita. Dan ini akan ditampilkan selama 2 second. Kemudian, nanti kita akan masuk pada block next 1. Kemudian, nanti baggernya akan dirubah ke baseball 2. Dan... Block program ini diselesaikan disini, karena nanti kita akan pindah ke block. Bagaimana kalau salah jawabannya? Selain jawaban A, dia nanti akan berucap... You are wrong. You need to study again. Dan ditampilkan 2 second. Setelah itu, pertanyaannya akan muncul kembali. Nah, ketika jawaban kita tadi benar, maka kita akan masuk di block next 1. When I receive next 1, nah disini blocknya. Maka backdropnya akan diganti baseball 2. Kemudian, si karakter ini akan berada di X30 dan Y20. Kemudian, kita bikin block forever lagi. Karena kita akan membuat pertanyaan kedua. Ini adalah pertanyaannya. Jawaban yang benar di pertanyaannya adalah B. Maka, if answer sama dengan B. Then, benarnya disini. Ketika kita menjawab tidak B, maka ada pesan you are wrong. You need to study again. Dan, ini akan mengulang pertanyaan lagi. Nah, ketika kita menjawab dengan B atau mengetikan B, kemudian kita tekan enter. Atau tekan klik disini. Maka, akan dilakukan pengulangan. Karakter ini akan dilakukan pengulangan. Apa yang diulang? Yaitu, kostumnya. Jadi, kostum 1, 2, 3, 4, diulang lagi. Masing-masing pergantiannya ada jeda. Ada waktu setanjang 0,1 second. Setelah itu dilakukan, ini untuk menunjukkan respon happy dia, karena jawabannya benar. Kemudian, dia akan mengucap, you are right, it's amazing, you are right, and stand for 2 seconds. Jadi, selama 2 detik ini nanti akan diucapkan oleh si karakter. Kemudian, next to. Jadi, ini akan pindah ke blok next 2. Dan, scriptnya akan di-stop disini. Biar blok ini selesai tugasnya. Nah, when I receive next 2. Maka, dia akan melakukan yang hampir mirip sama seperti yang di blok sebelumnya. Blok pertanyaan sebelumnya. Karena ini adalah blok pertanyaan ke-3. Jadi, pertama, dia sweet backdrop to castle 1. Jadi, kita sudah sediakan backdropnya dan dia akan memilih ke castle 1. Kemudian, go to X dan go to Y-nya kita isi untuk memposisikan di mana posisi yang kita inginkan karakter tersebut berada. Kemudian, blok forever ini sama. Jadi, blok forever ini untuk membuat pertanyaan ke-3. Jadi, sobat, manakala nanti menambahkan pertanyaan ke-4, ke-5, dan seterusnya. Karena di sini memang kita buat hanya 3 pertanyaan. Maka, yang sobat lakukan nanti adalah Sobat, kopikan blok ini. Kemudian, sobat cek di sini. Broadcastnya kita arahkan ke mana. Nah, jika kita akan ke next 3 atau next 4, maka broadcastnya ini kita pindahkan ke sana. Jika belum ada seperti ini, maka kita bisa membuat variable untuk membuat variable yang menuju ke blok yang kita masukkan. Misalnya, kita klik new message di sini, kita tuliskan next 3, maka nanti akan di when I receive-nya juga nanti akan muncul next 3. Seperti itu. Jadi, kita kembalikan ke scene pemenang ya. Jadi, saya ulangi yang di blok 3 ini. Pada saat dari sini kita mendapat arahan untuk pindah ke next 2, maka backdropnya diganti. Posisinya dia ditentukan di posisi X dan Y-nya. Kemudian, pertanyaannya dituliskan dan kita tentukan jawaban benarnya. Nah, di pertanyaan ini jawaban benarnya C. Maka, if answer sama dengan C. Jadi, kita bisa nyesuaikan. Kalau misalnya kuncinya kita tuliskan dulu, maka pilihan jawabannya harus kita sesuaikan dengan kuncinya. Atau sebaliknya, kalau kita sudah tulis pertanyaannya, maka jawaban yang benar itu di posisi mana? Maka, itu yang kita tuliskan sebagai kunci jawaban benarnya. Ini untuk membuat animasi supaya dia dinamis. Kemudian, dia mengucap, I will agree you selama 2 second. Dan kita akan masuk di scene pemenang. Ini di stop. Jika salah, ini akan diucapkan dan soal atau pertanyaan akan diulang lagi. Nah, ini when I receive scene pemenang, backdrop-nya diubah ke backdrop spotlight. Posisi X dan Y-nya di setting awal. Y-10, X-10. Kemudian, dilakukan repeat selama 25. Jadi, di sini akan mengubah custom-nya ini sebanyak 25 kali. Nah, yang kita tambahkan di sini adalah go to random position. Jadi, di sini nanti si karakter akan berpindah-pindah lokasi secara random. Dan terakhir, kita arahkan ke X-10 dan Y-min-10 untuk dia berada di atas mimbar ini. Kemudian, suite costume to case C. Ini, case C ini. Jadi, kita pilihan terakhir, kita inginnya adalah posisi seperti ini. Bukan posisi ini atau posisi ini. Tapi posisi yang seperti ini. Kita kalau mau ganti dengan posisi yang seperti ini, juga oke juga. Jadi, ini posisi case D. Seperti ini. Oke. Baik, Sobat. Demikian penjelasan dari algoritma quiz bahasa Inggris yang sudah kita buat. Jangan lupa klik like. Dan manakala ada yang ingin Sobat sampaikan. Jangan ragu-ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Sobat, teruslah berkarya dan rendah hati. Semoga apa yang Sobat lakukan ke depan bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.